Intro Tragedi cemetuk ketika pasukan tumpas PKI mendapat perlawanan dari warga. Dusun Cemetuk, Desa Celuring, Kecamatan Celuring Banyuwangi, disanalah salah satu tempat bersejarah yang memiliki benang merah atas tumbuh kembangnya PKI di Banyuwangi. Banyuwangi yang kental akan alam, budayanya adalah sarang yang bagus untuk tumbuh kembang PKI dengan berbagai organisasi-organisasi underbowl-nya, seperti Barisan Tani Indonesia, Lembaga Kesenian Rakyat, Sentral Organisasi Buru Seluruh Indonesia, dan Gerakan Wanita Indonesia, membuat PKI mudah mengakar di Banyuwangi. Sobsi yang dipimpin Masdar, BTI dipimpin Saman Hudi, dan Muhammad Arief dari kalangan seniman di Lekra yang viral dengan karya lagu Genjer-Genjernya. Saat itu PKI dan anggota organisasi underbow PKI cukup mendominasi di Dusun Cemetuk. Ada pun tokoh-tokoh PKI Banyuwangi saat itu ialah, Prayitno dan Suntoyo sebagai pimpinan dan dibantu Sunyoto, Ihwan, Kusno, Samut, Karto, dan Kabul. Peristiwa kekejaman di penghujung bulan September tahun 1965, yang dikenal oleh masyarakat sebagai peristiwa G30 SPKI, bukan hanya terjadi di Jakarta saja. Namun juga dirasakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana terdapat Monumen Lubang Buaya yang jadi saksi bisu gerakan PKI. Puluhan korban jiwa dikubur secara massal dalam tiga sumur tua, dikenal sebagai Monumen Lubang Buaya, terletak di Desa Cemetuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Dari tiga sumur tua yang besar itu isinya 42 orang dibuang di sana, dan yang lubang kecil-kecil itu 10 orang. Dalam teks di Monumen tertulis, Monumen Pancasila Jaya, di sini pada tanggal 18 Oktober tahun 1965, telah terjadi pembunuhan massal terhadap 62 orang pemuda Pancasila oleh kebiadaban G30 SPKI. Bila diamati peristiwa pasca G30S di Banyuwangi, khususnya di Cemetuk, masih ada perlawanan dari PKI. Supingi, penjaga Monumen Lubang Buaya Cemetuk menjelaskan, saat peristiwa pembakaran mobil, pemuda Ansor berlarian hingga nyasar di Cemetuk. Karena pemuda Ansor mau membakar daerah Yosomulio daerah Gambiran sana, akhirnya dibantai pemuda Ansornya. Selama tiga hari, jenazah para korban baru diambil oleh aparat militer. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu daftar nama-nama para korban. Enggak tahu dibawa kemana, mungkin ke Muncar. Siapapun ngak ada yang tahu nama-namanya. Sampai sekarang ngak ada yang berani ngomong kalau ada keluarga yang dibunuh di sini, mungkin sampai sekarang juga, kata Supingi. Banyak versi berbeda dari kejadian memilukan yang menewaskan 62 pemuda Ansor, yang sebagian besar berasal dari Muncar dan beberapa kota lainnya, pada tanggal 18 Oktober tahun 1965. Dalam versi yang berkembang di kalangan pemuda Ansor, ketika itu PKI yang menyamar dan mengatasnamakan pemuda Ansor, mengundang pemuda Ansor untuk melakukan pengajian di desa Karangasem, sekarang Yosomulio. Namun ketika mereka berada di lokasi, Gerwani dengan pakaian fatayat menyambut mereka dengan lantunan solawat dan menjamu para pemuda Ansor tersebut, yang ternyata telah dibubuhi racun sebelumnya, sehingga banyak pemuda Ansor tewas diracun dan dibunuh. Versi lain menceritakan, bahwa pemuda Ansor yang datang ke wilayah tersebut untuk membumi hanguskan desa, yang menurut infonya merupakan sarang penjahat dan sarang PKI. Sehingga warga mengadakan perlawanan dan untuk mempertahan diri dan mengusir pemuda Ansor tersebut. Terlepas dari versi yang dikisahkan berbagai pihak, namun fakta sejarah mencatat, sesuai yang tertera di bawah Monumen Pancasila tersebut tertulis, tanggal 18 Oktober tahun 1965, pembunuhan masal 62 orang pemuda oleh kebiadaban PKI. Menurut Mukarom, 75 tahun, salah satu saksi kejadian tersebut mengatakan, kejadian tersebut bermula setelah tragedi G30S PKI, adanya siaran radio untuk membubarkan PKI sampai akar-akarnya, membuat anggota gerakan pemuda Ansor Muncar berniat menyerbu wilayah dusun Cemetuk, yang notabenenya wilayah pelarian anggota PKI tersebut. Jadi Cemetuk ini menjadi tempat mengungsian anggota PKI yang dari luar Cemetuk, setelah kejadian G30S sehingga ada siaran radio untuk membubarkan PKI sampai akar-akarnya. Mendengar kabar tersebut, gerakan pemuda Ansor berniat menyerbu dan membakar rumah-rumah warga yang ada di dusun Cemetuk. Ungkap Mukarom. Selanjutnya, mendengar anggota gerakan pemuda Ansor Muncar akan menyerbu Cemetuk, warga sekitar langsung bersiaga dan bersembunyi dengan menyiapkan senjata dan rencana. Ketika anggota gerakan pemuda Ansor Muncar melintasi wilayah dusun Cemetuk, warga sekitar bersembunyi di tepi jalan dengan membawa senjata dan berniat menutup jalan. Setelah truk anggota Ansor sampai di wilayah Karangasem, sekarang menjadi desa Yosomulyo dengan melintasi jalan dusun Cemetuk, jalan dusun Cemetuk yang dilintasi tadi langsung ditutup dan terjadilah pertempuran. Tetap Mukaram, karena dari anggota PKI yang sudah siap dan bersiaga, membuat dari pemuda Ansor kualahan dan menyelamatkan diri. Banyak anggota dari gerakan pemuda Ansor Muncar yang menyelamatkan diri ketika kejadian tersebut. Korban dan orang-orang Ansor yang menyerah dan terbunuh dikumpulkan di salah satu anggota PKI. Setelah selesai maghrib, langsung dibantai di lokasi lubang buaya, dan dibuatkan tiga galian tanah tersebut. Setelah tiga hari kejadian tersebut, sebanyak 62 pemuda Ansor yang menjadi korban kekejaman PKI yang dikuburkan masal di tiga lubang itu diangkat, dan banyak anggota PKI yang langsung ditangkap. Bambang Ruswanto Tikno Hadi, salah seorang anggota pemuda rakyat Banyuwangi, yaitu sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, sempat menyinggung dan meluruskan apa yang terjadi pada peristiwa tanggal 18 Oktober tahun 1965 di Dusun Cemetu, Banyuwangi, yang menewaskan 62 orang oleh orang-orang yang dituduh PKI. Terdapat monumen lubang buaya mini di Dusun tersebut. Ketika kembali ke Banyuwangi pada tahun 1980, ia mendatangi monumen tersebut. Ia menjelaskan bahwa kalimat di dada Garuda tersebut tertulis, di sini pada tanggal 18 Oktober tahun 1965, telah terjadi pembunuhan secara kejam dan masal oleh G30 SPKI pada 62 pemuda Pancasilais. Ia meluruskan perihal tulisan di dada Garuda pada monumen itu tidaklah sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Namun pada kenyataannya, kejadian yang terjadi sebaliknya. 62 orang itulah yang akan membakar Dusun Cemetu, jelas Ruswanto. Ia kemudian bercerita mengenai peristiwa lain. Berdasarkan komando tumpas Ganyang PKI yang berpusat di Muncar, menghitung bahwa daerah Karangasem dan daerah Yosomulyo merupakan daerah yang banyak memiliki orang yang berafiliasi komunis. Kedua daerah tersebut dirancang untuk dibumihanguskan. Orang-orang Karangasem berpikir, kalau salah ya salah, kalau salah ya dicari dan diperiksa kesalahannya seperti apa, dan hukum dilakukan. Tapi kalau tiba-tiba kampung mau dibakar, orang-orang melaporkan ke kabupaten akan tetapi tidak digubris. Akhirnya orang-orang siap siaga untuk mempertahankan hunian, ungkap Ruswanto, lelaki kelahiran tahun 1950 itu. Tenggelam dalam cerita, Pak Rus melanjutkan, penduduk pun bersepakat untuk bersiap menghadapi serangan dari pasukan operasi tumpas PKI yang bertugas membakar daerah tersebut. Upaya dilakukan adalah dengan merobohkan pohon sebagai penutup jalan. Dalam catatan tulisan Ruswanto pada tahun 2005, upaya lain yang dilakukan adalah dengan melempari batu bata dan ibu-ibu menyiramkan air cabai. Pasukan tumpas PKI berangkat dari Muncar dengan tiga truk berisi bensin dan senjata pun panik, mendapati serangan dari penduduk. Mereka terdesak sampai ke Dusun Cementuk dan diserang oleh penduduk Dusun Cementuk karena merasa tempat tinggalnya terancam. Saya mendapat keterangan itu dari konco-konco setelah saya pulang ke Banyuwangi. Jadi itu sudah saya tulis. Orang-orang itu tidak membunuh tetapi mempertahankan Hunian, tegas Ruswanto. Terlepas dari perbedaan dan pembenaran beberapa versi tersebut, tragedi yang menewaskan banyak rakyat Indonesia tersebut, bagaimana tidak akan terulang kembali. Mengenang tragedi G30 SPKI bukan untuk menumbuhkan saling dendam antar keluarga, namun untuk mengantisipati agar tragedi tersebut tidak terulang lagi. Saat ini warga bisa hidup dengan tentram, meskipun wilayah tersebut pernah mencatatkan sebagai daerah yang pernah mengalami tragedi kelam masa lalu. Masjid dan musola tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut, begitu juga tempat ibadah agama lain, bahkan pondok pesantren juga berdiri di wilayah itu. Terima kasih telah menonton!